Jodoh si matuk keranjang jilid 35. Hei hei melepaskan pelukannya, memegang kedua pipik wihok seperti mengamati sebuah benda mustika yang amat berharga, lalu menciumnya dengan lembut seperti takut kalau-kalau mustika itu akan rusak oleh ciumannya, dan dia pun tertawa. Engkau benar, aku hampir lupa. Mari, Hang Moi, mari kita pergi menemui Menteriang. Urusan ini penting sekali dan nanti di perjalanan akan kuceritakan semua padamu. Mereka bergandeng tangan meninggalkan taman dan memasuki istana untuk berpamit. Dan di ruangan tengah, mereka mendapatkah keadaan yang membahagiakan. Dengan wajah berseri-seri, Chang Hui dan ibunya memberitahu kepada mereka bahwa Chang San telah bertunangan dengan Mayang dan Chin Miu. Sekaligus bertunangan dengan dua orang gadis itu. Hei hei terbelalak ketika ibu Chang San berkata kepadanya. Teng Tai Hiap, karena engkau adalah kakak Mayang, maka sebelum ayah Chang San pulang, biarlah aku mewakili keluarga ku mengajukan pinangan kepadamu sebagai wali dari Mayang. Kami melamar Mayang untuk dijodohkan dengan putra kami, Chang San. Hei hei cepat memberi hormat untuk membalas nyonya bangsawan itu dan dia berkata dengan gugup, Eh, maaf Chang Hujin, nyonya Chang, saya, eh, saya tidak tahu bagaimana, hei hei, Mayang, bagaimana ini hei hei tentu saja menjadi kikuk dan bingung ketika tiba-tiba saja dia menjadi wali dan menerima pinangan orang atas diri Mayang. Mayang menghampiri kakaknya dan merangkul pundak hei hei dengan sikap manja. Koko, apakah engkau mau mengatakan bahwa engkau tidak setuju kalau aku menjadi istri kanda Chang San ditodong dengan pertanyaan seperti itu, hei hei ingin menjewer telinga adiknya? Hush, jangan sembarangan bicara. Tentu saja aku setuju sepenuhnya. Akan tetapi, bagaimana aku dapat memutuskan? Seharusnya engkau bertanya kepada ibumu, bukan kepadaku, hei ko, ibuku jauh dan waliku yang terdekat hanya engkau. Nah, engkau lah yang harus menjawab. Apakah engkau setuju dengan pinangan keluarga Chang atas diriku hei hei mendekatkan mukanya kepada muka adiknya dan berbisik? Kenapa bertunangan sekaligus dengan dua orang gadis Mayang terseum manis? Itu sudah menjadi keinginan kami bertiga engkau tidak perlu mencampuri, hei ko ko. Sekarang katakan saja bahwa engkau setuju dan menerima pinangan itu, habis perkara hei hei mengangguk-angguk, lalu menghampiri Nyonya Chang dan berkata dengan-dengan sikap hormat. Saya sebagai wali adik saya Mayang merasa setuju dan menerima dengan baik pinangan keluarga Chang, tentu saja Nyonya Chang, Chang San dan Chang Hui menjadi gembira sekali. Teng Tai Hiap, kini Chang San yang bicara dengan sikapnya yang lembut dan tenang. Tentu saja kami akan mengiring utusan kepada Ibu Mayang untuk mengajukan pinangan resmi, akan tetapi sementara ini, persetujuan Tai Hiap amat mengembirakan hati kami, peristiwa mengembirakan ini patut dirayakan. Mari kita semua pergi ke dalam untuk merayakan pertunangan ini, katanya Oya, Chang. Hei hei cepat memberi hormat. Harap memaafkan kami. Terus terang saja, saya mempunyai urusan yang teramat penting yang harus saya sampaikan kepada Menteri Chang atau Menteri Yang. Karena sekarang Menteri Chang kebetulan tidak berada di rumah, terpaksa saya akan menghadap Menteri Yang untuk menyampaikan sesuatu yang teramat penting bagi keamanan negara. Nanti setelah semua urusan selesai, baru saya akan kembali ke sini ikut bergembira, saya pun akan ikut dan membantu Hei Koko, kata Kui Hang dengan wajah berseri. Mayang segera memegang tangan Kui Hang, lalu menoleh kepada kakaknya, Hei Koko aku adikmu sudah bertunangan dan akan menikah akan tetapi engkau yang menjadi kakakku, kapan engkau akan menikah dengan Nci Hang Hei Hei dan Kui Hang saling pandang dan mereka tersenyum, dan Kui Hang yang mewakili Hei Hei Hei, merangkul Mayang dan berkata, Engkau tunggulah saja, Mayang, tidak lama lagi kami pun akan menikah, karena mempunyai tugas yang penting sekali, Hei 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 dan Kui Hang lalu meninggalkan keluarga yang berbahagia itu untuk menghadap Menteri Yang Ting Hao. Dalam perjalanan ini dia mengomel, enak benar Chang Kong Chu, sekaligus mendapatkan jodoh dua orang gadis cantik, tiba-tiba Kui Hang menghentikan langkahnya. Ketika Hei 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 juga berhenti dan menengok, dia berhadapan dengan gadis yang mukanya kemerahan, matanya berapi dan kedua tangannya bertolak pinggang. Apa kau bilang tadi, Hei Koko? Jadi kau anggap Chang Kong Chu senang dan enak, ya? Sekaligus mendapatkan jodoh dua orang gadis cantik? Engkau nerasa iri? Boleh kau cari seorang gadis lain lagi dan aku akan menghadapi kalian dengan pedang Hei Hei terbelalak. Dia tahu bahwa sekali Kui Hang cemburu dan marah, mengira dia iri hati terhadap Chang San dan ingin pula mengawini dua orang gadis seperti pemuda bangsawan itu. Dan baru sekarang dia melihat Kui Hang, calon istrinya itu, berdiri bertolak pinggang dan marah seperti itu. Tiba-tiba dia pun membayangkan Chang San berdiri. Menghadapi dua orang istri di kanan kiri, dua orang istri yang berdiri bertolak pinggang dan marah-marah kepadanya, apalagi mayang adiknya yang galak itu. Membayangkan ini, Hei Hei tertawa bergelak. Hem, engkau malah mencertawaiku Kui Hang membentak dan membanting-banting kaki kanannya. Hei Hei semakin gembira. Gerakan membanting kaki kanan ini sungguh ciri khas dari Kui Hang kalau sedang marah. Karena dia tahu benar bahwa kekasihnya sudah marah, dia lalu menghentikan tawanya. Aku menertawakan Chang San, bukan menertawakan engkau, Hang Moi. Kini aku teringat bahwa keadaannya sama sekali tidak senang, karena kalau kedua orang istrinya itu marah-marah dalam saat yang bersamaan, aduh, celaka tiga belaslah dia Hei Hei tertawa lagi. Apalagi mayang galaknya tidak alang-kepalang, aku tertawa membayangkan bagaimana dia akan melindungi dirinya dari dua ekor harimau betina yang marah-marah, mau tidak mau Kui Hang tersenyum juga mendengar ucapan kekasihnya. Sudahlah, tidak perlu kita membicarakan orang lain. Biar pun Chang San seorang pemuda bangsawan, aku mengenal dia sebagai seorang pemuda yang baik tidak matuk keranjang seperti engkau. Dan betapapun anehnya mayang, kalau ia sampai bersedia dimadu dengan Chinyo, jelas ada apa-apanya dibalik semua itu yang hanya diketahui mereka bertiga. Bukan urusan, kita. Nah, sekarang ceritakan tugas penting apakah yang kau laksanakan, dan apa perlunya kita menghadap menteri yang Hei Hei. Lalu menceritakan dengan singkat namun jelas tentang mendiang Yeu Siu Chai, sastra wan tua yang menulis laporan yang amat penting tentang keadaan di kota Chang Chou, tentang persekutuan yang dilakukan orang-orang Portugis dengan para pejabat tinggi di kota Chang Kau, juga dengan para bajak laut Jepang dan pemberontak pekelian. Kau, betapa orang-orang Portugis di sana telah membuat benteng yang diperkuat meriam, betapa pejabat yang bersekongkol dengan orang Portugis itu telah menculik dan membunuh banyak pejabat yang setia kepada pemerintah. Air, begitu hebatkah Kui Hang sangat kaget mendengar ini. Bahkan kepala daerah dan wakilnya di Chang Kau sudah tunduk kepada orang-orang Portugis, kata Hei Hei. Di sepanjang perjalanan, banyak orang Kang Ou yang menghadanku dan mencoba merampas gulungan kertas laporan dari Yeu Siu Chai. Itu saja membuktikan bahwa persekutuan itu telah meluas dan agaknya banyak orang Kang Ou terlibat, Ah, kalau begitu, kita harus cepat menghadap Menteri Yang. Urusan ini teramat penting dan tidak boleh ditunda lebih lama lagi, kata Kui Hang dan mereka lalu bergegas pergi ke istana Menteri Ye Ang King Ha O. Menteri yang merupakan orang kedua setelah Menteri Chang Kucheng yang terkenal sebagai Menteri Yang Setia, Jujur, Pandai dan mereka berdualah yang berdiri di belakang Kaisar, mengatur pemerintahan sehingga Kerajaan Beng pada waktu itu menjadi semakin berkembang. Menteri Yang Ting Ha O. menerima mereka dengan ramah karena pejabat tinggi ini sudah lama mengenal nama mereka sebagai pendekar-pendekar yang berjasa terhadap negara. Hei Hei dan Kui Hang dipersilakan duduk di ruang tamu dan ketika Menteri Yang Tinggi kurus berjenggot panjang, bermata sipit dan wajahnya membayangkan keramahan dan kesabaran itu muncul, mereka berdua cepat memberi hormat. Menteri Yang Ting Ha O berusia kurang lebih 54 tahun, lebih muda dibandingkan Menteri Chang Kucheng dan biarpun matanya sipit, namun sepasang metri itu memiliki sinar kilat yang membayangkan kecerdikannya. Setelah memasuki ruangan tamu dan membalas penghormatan dua orang tamunya, pembesar itu lalu memberi isyarat kepada para penjaga untuk meninggalkan ruangan itu. Melihat dua orang tamunya kelihatan heran melihat dia menyuruh semua pengawal pergi, pembesar itu tersenyum dan mengelus jenggotnya. Kami telah mengenal baik nama besar Jiwi yang gagah perkasa. Kalau Jiwi saat ini berkunjung dan minta bertemu dengan kami, jelas bahwa Jiwi tetu membawa berita yang teramat penting. Oleh karena itu, sebaiknya kalau tidak ada orang lain yang mendengar agar lebih leluasa Jiwi menyampaikannya kepada kami, Hei Hei dan Kui Hang saling pandang. Betapa cerdik dan bijaksananya pembesar ini dapat dilihat dari es ikapnya itu. Tepat sekali dugaan paduka, Tai Jin, kata Hei Hei sambil mengeluarkan gulungan kertas bernoda darah itu. Saya ingin mengaturkan surat laporan yang amat penting ini, melihat gulungan kertas itu, menteri yang berseru, air. Jadi benarkah berita yang kami dapat bahwa ada surat laporan rahasia yang ditulis oleh seorang suyucai tua dari Changkau yang diperebutkan oleh orang-orang Kang Ou? Inikah surat itu kembali Hei Hei dan Kui Hang kagum? Kiranya pembesar bijaksana ini telah mendengar pula tentang surat laporan itu. Benar sekali, Tai Jin. Penulis laporan adalah mendiang Yee Usi Ucai dan kebetulan dia serahkan kepada saya sebelum dia meninggalkan dunia, dan ketika saya membawanya ke kota raja untuk menyerahkannya kepada paduka atau kepada Chang Tai Jin seperti dipesan oleh Yee Usi Ucai, banyak orang hendak merampasnya, menteri Chang sedang bertugas keluar kota raja, jadi jiwi, Anda berdua, membawanya kepada kami. Menurut pesan mendiang Yee Usi Ucai, laporan ini harus saya berikan kepada menteri Chang atau kepada paduka. Menteri itu menerima gulungan surat laporan, lalu membacanya. Alisnya berkerut dan dia memegang surat yang sudah dia buka gulungannya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya kini dikepal. Ah, ketarat! Memang mereka selalu mengadakan kekacauan, orang-orang biada Portugis itu. Sekarang juga kami akan mengirim pasukan besar untuk menghajar mereka dan membasmi para pemberontak di Chang Kau katanya dan dia pun memberi isyarat memanggil para pengawal. Maka sebentar saja mereka bermunculan dari segala penjuru sehingga Hei Hei dan Kui Hang maklum bahwa setiap saat, pembesar itu terlindung ketat walaupun nampaknya seorang diri saja. Yang Tai Jin segera memerintahkan kepala penjaga untuk memanggil para perwira pasukan pengawal untuk pergi mengundang panglima pasukan keamanan. Melihat kesibukan itu, Hei Hei dan Kui Hang menawarkan tenaga untuk membantu. Menteri yang mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Tai Hiap dan Li Hiap, urusannya sekarang adalah urusah ketentaraan. Kami akan mengirim pasukan untuk menghancurkan pemberontak. Kalau Jiwi ingin membantu, Jiwi dapat menjadi penyelidik ke Chang Kau. Kemudian kalau ada hal penting yang perlu diketahui panglima pasukan, Jiwi dapat menghubungi dia. Jasa Jiwi akan kami catat, menambah jasa-jasa Jiwi yang pernah Jiwi berikan kepada pemerintah ketika Jiwi membantu Menteri Chang. Mereka menyatakan kesanggupan mereka, kemudian meninggalkan istana itu dan mereka kembali ke istana keluarga Menteri Chang. Karena sebelum meninggalkan kota Raja mereka ingin pamit dulu dari keluarga yang mereka kenal baik itu. Ketika mendengar keterangan Hei Hei bahwa dia bersama Kui Hang hendak pergi ke Chang Kau membantu pemerintah membasmi para pemberontak, Mayang segera menyatakan hendak ikut pergi. Hei Koko, aku harus ikut denganmu untuk membantu pemerintah membasmi para pemberontak mendengar ini, Chang San mengerutkan alisnya. Mayang, untuk membasmi pemberontak, sudah ada pasukan besar yang akan melakukannya ini bukan merupakan tugasmu, dan kalau engkau pergi, engkau hanya akan membuat kami di rumah merasa khawatir. Chin Nyo juga memegang tangan Mayang. Kalau engkau pergi, aku pun harus ikut pergi bersama, Mayang. Ih, kalau kita berdua pergi, kasihan, tunangan kita, adik Chin semua orang tertawa mendengar ucapan Mayang tanpa sungkan-sungkan itu. Mayang, jangan seperti anak kecil. Engkau tidak boleh pergi. Mulai sekarang, engkau harus mentaati semua perintah Chang Kong Cu. Tentang pemberontak itu, memang akan ditanggulangi Menteri Yang dan akan dikirim pasukan besar. Aku dan Hang Moi juga hanya akan membantu melakukan penyelidikan saja, tapi, aku merasa benci sekali kepada Sim Kiliong dan Su Bi Hwa. Kalau aku belum dapat membunuh dua jahannam itu, selama hidupku, aku akan merasa penasaran terus. Heiko, kalau begitu, biarlah aku mewakilimu untuk mencari dan membasmi dua orang itu. Mereka memang merupakan dua orang yang berbahaya kalau dibiarkan hidup terus. Aku pun merasa berkewajiban melenyapkan Sim Kiliong karena dia hanya akan mengotori Naro Abai Kakekulip Pulau Teratai Merah, Sambung Kui Hong. Ma Yang memandang kepada Chin Nielo yang berbalik juga memandangnya. Pertukaran pandang antara dua orang wanita itu sudah cukup bagi mereka. Ma Yang bertekad hendak membunuh Sim Kiliong, terutama sekali untuk membalaskan dendam hati Chin Nielo yang pernah diperkosa laki-laki jahat itu. Chang San Yang, merupakan orang ketiga yang tahu akan peristiwa itu, segera berkata dengan suara tenang berwibawa. Ma Yang, Engkau sudah mendapat janji kakakmu dan Chia Liyah Yap. Aku yakin bahwa mereka berdua akan dapat menghukum dua orang manusia iblis itu. Engkau dan Chin Moi tidak perlu pergi sendiri. Kalian harus berada di sini, menanti sampai Ayah pulang agar urusan perjodohan kita dapat dibicarakan, karena maklum bahwa Chang San dan Chian Nielo tidak menghendaki ia pergi, maka Ma Yang juga tidak memaksakan kehendaknya setelah ia menjadi tunangan Chang San. Gadis ini terpaksa harus mengendalikan diri, karena ia tidak lagi bebas seperti Daulullah merasa terikat, akan tetapi betapa manisnya dan menyenangkan ikatan itu baginya. Ia merasa diperhatikan, dipermanjakan, diperdulikan. Pada hari itu juga berangkatlah Hei Hei dan Kui Hang meninggalkan Kota Raja, menuju ke Kota Chang Kau. Chang San memberi mereka dua ekor kuda yang baik, dan mereka melakukan perjalanan cepat melalui pintu gerbang sebelah selatan dari Kota Raja. Pada suatu pagi, setelah Mi lakukan perjalanan berhari-hari, mereka tiba di sebuah hutan di Bukit Kecil di sebelah barat Kota Chang Kau, dan teringatlah Hei Hei kepada Sally yang cantik manis. Tentu saja dia tidak pernah bercerita kepada Kui Hang tentang saya. Namun, dia tidak akan pernah dapat melupakan gadis Portugis berambut kuning emas bermata biru yang indah itu. Kini tentu Sally sudah tidak lagi berada di Chang Kau dan dia merasa senang mengingat akan hal itu. Dia bersyukur karena kini Sally tentu telah berlayar meninggalkan negeri ini bersama Aseon, pemuda kekasihnya dan mereka berdua tentu akan terhindar dari bahaya maut kalau pasukan pemerintah menyerbu Chang Kau. Kui Hang mengajak Hei Hei beristirahat di Bukit itu. Mereka sendiri tidak begitu lelah, akan tetapi kuda. Tunggangan mereka sudah tampak letih. Mereka perlu dibiarkan mengasuh dan makan rumput hijau tebal yang terdapat di Bukit itu. Keduanya membiarkan kuda mereka terlepas makan rumput, dan mereka sendiri duduk berhadapan di atas rumput tebal. Kui Hang bertanya tentang Chang Kau dan Hei Hei menceritakan apa yang dia ketahui. Antara lain dia bercerita bahwa kota itu menjadi pusat orang-orang Portugis yang memiliki pasukan kuat karena mereka semua mempunyai senjata api. Tiba-tiba, mereka berdua bangkit berdiri dan bersikap waspada. Pendengaran mereka yang tajam dapat menangkap gerakan orang. Tempat itu memang dikelilingi pohon-pohon dan semak melukar. Kecurigaan mereka memang terbukti. Jarum-jarum lembut menyambar dari kiri ke arah mereka. Dengan mudah pasangan pendekar yang tangguh ini memukul runtuh semua jarum dengan kibasan tangan mereka yang mendatangkan angin kuat. Kiranya siluman beracun dari pekelian kau yang datang. Pengecut curang, keluarlah kalau memang engkau ingin mampus bentak Kui Hang yang mengenal senjata rahasia itu. Nampak bayangan berkelebat dan benar saja, Tok Chiang Bimoli Subihawa telah berada di situ, tersenyum simpul dengan sikap genit memandang kepada Hei Hei. Baik Hei Hei maupun Kui Hang maklum sepenuhnya bahwa wanita siluman ini tidak akan berani banyak berlagak di depan meteka kalau saja ia tidak mengandalkan orang lain, maka keduanya bersikap waspada. Kalau tidak mempunyai andalan, mustahil Teo Kei Chiang Bimoli berani muncul memperlihatkan diri kepada mereka. Hal ini sama saja dengan seekor ular mendekati pemukul. Dugaan mereka memang tepat karena dari kanan-kiri nampak bayangan beberapa orang berkelebat dan ternyata seorang, seperti mereka berdua telah. Menyangka sebelumnya, adalah Sim Kiliong. Melihat pemuda bekas murid kakeknya ini, Kui Hang tersenyum mengejek dan mendengus. Huh, kiranya si anjing keparat, pengkhianat murtad pengecut busuk Sim Kiliong masih berani mengantar nyawa. Sekali ini, aku akan mencabut nyawamu. Sementara itu Hei Hei juga mengenal Hektok Siansu, kakek berbahaya yang amat lihai dan yang pernah dia kalahkan walaupun dengan susah payah. Dia pun tersenyum dan menggerakkan kedua tangan ke depan dada. Kiranya Hektok Siansu yang kembali menghadang kami. Apakah engkau hendak melanjutkan pertandingan tempoh hari? Siansu dalam pertanyaan ini terkandung ejekan yang membuat wajah digundul itu menjadi semakin hitam kehijauan dan seyuman yang selalu memayang di bibir, senyum mengejek, kini berubah menjadi senyum asam dan hambar. Akan tetapi sekali ini dia tidak banyak cakap, melainkan memberi isyarat kepada Sim Kiliong dan pemuda ini tanpa banyak bicara lagi sudah menerjang maju dan biarpun dia belum menguasai dengan sempurna, dia sudah menggunakan ilmu Hok Kiliong Sin Chiang, yaitu ilmu silat yang paling hebat dan menjadi andalan dari gurunya, yaitu pendekar sadis Cheng Kian Sin. Ilmu ini memang hebat bukan main, dan hanya mempunyai delapan jurus. Namun, dibutuhkan orang yang telah memiliki tenaga sakti yang mencapai tingkat tinggi sekali saja yang dapat memainkannya. Kalau pendekar sadis yang memainkannya, tentu saja akan jarang ada orang mampu menandinginya. Bahkan dalam hal permainan ilmu-ilmu tertinggi dari Pulau Teratai Merah, Sim Kiliong masih kalah setingkat dibandingkan Chia Kui Hong. Semenjak Sim Kiliong minggat dari Pulau Teratai Merah dan mencuri pedang pusaka, pendekar sadis dan istrinya menurunkan ilmu-ilmu andalan mereka kepada Kui Hong agar gadis itu dapat mengatasi kepandayan Kiliong. Betapapun juga, karena ilmu Hok Kiliong Sin Chiang memang hebat, Hei Hei tidak berani memandang ringan, apalagi pada saat itu Hei Tok Siasu juga sudah bergerak menyerangnya. Hei Hei dikeroyok dua oleh Kiliong dan Hei Tok Siasu sehingga mau tidak mau dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua kepadayannya untuk menandingi mereka. Sementara itu, Kui Hong sudah menerjang dan menyerang Tok Chiang di Moli Su Bi Hwa dan karena Kui Hong amat marah kepada iblis betina itu yang pernah nyaris menghancurkan Chin Ling Pai, bahkan pernah melawan ayah bundanya dan kakeknya, maka begitu menyerang ia telah mempergunakan jurus sampu dari Tai Ke Sin Kun dengan pengerahan tenaga Tian Te Sin Chiang. Hebat, bukan main serangan Kui Hong, dan dalam sekali serangan itu saja Su Bi Hwa terhuyung ke belakang dan tentu ia akan celaka kalau saja pada saat itu tidak ada dua orang Tosub Pek Lian Kau yang amat tangguh karena mereka adalah dua orang Tosub Pek Lian Kau tingkat dua. Kui Hong merasa terkejut juga ketika menyambut serangan dua orang Tosub Pek Lian Kau karena serangan mereka sungguh tidak boleh dipandang ringan sama sekali. Tingkat kepandaian dua orang Tosub ini tidak berada di sebelah bawah tingkat kepandaian Su Li Hwa. Memang, tidak mengherankan kalau dua orang Tosub Pek Lian Kau ini lihai karena mereka adalah Gin Hwa Acu dan Lian Hwa Acu, dua orang Tosub yang merupakan saudara-saudara seperguruan dari Mendi yang Pek Lian Sem Kau. Tingkat kepandaian masing-masing hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Kui Hong, maka setelah kini mereka maju berdua, ditambah lagi dengan bantuan Su Bi Hwa, tentu saja Kui Hong menjadi kewalahan. Kalau Kui Hong terdesak oleh tiga orang pengeroyoknya, sama pula keadaan Hoi Hei. Pemuda perkasa ini mendapatkan lawa tangguh dalam diri Hektok Sian Su, dan kini karena Hektok Sian Su dibantu Sim Kiliong, dia menjadi terdesak. Memang semua ini telah diatur oleh Sim Kiliong dan Su Bi L Hwa. Dua orang yang cerdik dan licik ini sudah memperhitungkan bahwa dengan pengeroyokan seperti itu, mereka akan dapat mengalahkan Hei Hei dan Kui Hong. Kalau Hei Hei dalam ilmu langkah ajaibnya Jiao Peo Po An San masih dapat menghindarkan hujan serangan dari dua orang pengeroyoknya yang tangguh, keadaan Kui Hong lebih gawat. Gadis ini juga mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayanya, namun karena tiga orang pengeroyoknya semua memiliki ilmu kepandaya tinggi, sejak semuanya ia sudah repot dan setelah lewat tiga puluhan jurus saja, ia harus memutar sepasang pedangnya untuk melindungi diri tanpa dapat membalas serangan lawan sama sekali. Hok Mo Siang Kiam, sepasang pedang penakluk iblis, yang dimainkannya itulah yang sampai sekian lamanya dapat menyelamatkannya sehingga tiga batang pedang lawan belum mampu menembus benteng sinar sepasang pedangnya. Biarpun demikian, Kui Hong maklum benar bahwa kalau hal seperti itu berkelanjutan, akhirnya ia akan terancam bahaya. Tidak mungkin berkelahi hanya mengandalkan pertahanan saja, tanpa dapat membalas serangan lawan. Untung bagi Kui Hong bahwa ketika ia digembeleng kakek dan neneknya ia telah menguasai ilmu meringankan tubuh yang amat hebat. Gin Kang, ilmu meringankan tubuh, nenek Toan Kim Hong memang amat luar biasa, bahkan lebih hebat dibanding Gin Kang suaminya, si pendekar sadis. Karena itu, biarpun ia terdesak dan tidak mampu membalas serangan tiga orang pengeroyoknya, sebegitu jauhnya Kui Hong belum pernah terkena senjata lawan. Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan Kui Hong dan Hei Hei, tiba-tiba terdengar bentakan suara wanita yang nyaring, Adik Kui Hong, jangan khawatir, kami datang membantu. Enci Bilyan Kui Hong girang bukan main melihat munculnya Bilyan, apalagi gadis itu datang bersama Pek Hong Siong. Suami istri yang terpaksa saling berpisah selagi merayakan hari pernikahan itu kini menerjang dua orang Tosub Pek Lian Kau yang mengeroyok Kui Hong sehingga Kui Hong berhadapan sendiri satu lawan satu dengan Subi Hwa. Wanita Pek Lian Kau ini terbelalak ketakutan ketika muncul dua orang tangguh yang begitu menerjang membuat dua orang Tosub Pek Lian Kau terdorong ke belakang. Ia sendiri harus menghadapi Chia Kui Hong yang amat marah dan benci kepadanya karena ia pernah mengacaukan Chin Ling Pai. Ia tahu bahwa ketua Chin Ling Pai itu tidak akan mau mengampuninya, dan untuk melarikan diri pun agaknya sia-sia saja. Ia tahu benar betapa ketua Chin Ling Pai ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat dan kemanapun ia lari, tentu akan dapat dikejar dan disusulnya dengan mudah. Oleh karena itu, ia pun menggigit bibirnya dan dengan nekat ia lalu memutar pedangnya menyerang mati-matian mengeluarkan seruruh kepandainya. Jarum-jarum beracunnya sudah sejak tadi habis karena ketika ia mengeroyok tadi, ia masih melepaskan jarumnya terus-menerus sampai habis, namun gerakan Kui Hong memang luar biasa cepatnya sehingga semua serangan jarumnya tidak berhasil mengenai tubuh gadis itu. Subi Hwa, dosamu sudah bertumpuk. Bersiaplah untuk menghadap malaikat maut dan mempertanggungjawabkan semua dosamu seru Kui Hong dan ia pun memainkan sepasang pedangnya dengan cepat, mendesak Subi Hwa yang memang sudah jerih sekali itu. Karena maklum bahwa kalau sampai iblis bertina itu mampu lolos lagi tentu hanya akan mendatangkan mala petaka bagi orang lain, maka Kui Hong tidak memberi kesempatan lagi dan dengan ilmu pedang penakluk iblis, sepasang pedangnya berubah menjadi gulungan sinar bagaikan dua ekor naga sedang memperebutkan mustika. Dan mustika itu adalah tubuh Subi Hwa. Wanita yang sudah ketakutan ini berusaha sedapat mungkin untuk melindungi tubuhnya dengan putaran pedangnya, namun terdengar Kui Hong membentak nyaring, sinar kedua pedangnya berkelebat dan Subi Hwa yang terdesak hebat itu meloncat tinggi ke atas untuk menghindar. Namun, tubuh Kui Hong juga melompat tinggi dan ia menggerakkan sepasang pedangnya menyerang di udara. Subi Hwa berusaha menangkis, namun hanya sebatang pedang yang dapat ditangkisnya, sedangkan pedang di tangan kiri Kui Hong sudah membabat ke arah leharnya. Tanpa dapat menjerit lagi Subi Hwa terbanting roboh ke atas tanah dengan mandi darah yang bercucuran keluar dari leharnya yang hampir putus. Ia tewas seketika. Kini Kui Hong melihat ke arah Hei Hei, Han Siong dan Bilian. Baik Han Siong maupun Bilian mampu mendesak dua orang Tosu pekelian kau akan tetapi Hei Hei masih nampak terdesak oleh pengeroyokan Sim Kiliong dan Hei Tok Siansu. Sim Kiliong bersiaplah untuk mampus Kui Hong membentak dan dengan sepasang pedangnya, ia pun menerjang bekas murid Pulau Trapai Merah itu. Kiliong menyambut dengan nekat walaupun dia maklum bahwa kini keadaannya sudah berbalik sama sekali. Ketika tadi dia melihat munculnya Pek Han Siong dan Siang Kuan Bilian, wajahnya berubah pucat dan dia merasa jerih sekali. Akan tetapi karena kedua orang itu bertanding melawan dua orang Tosu pekelian kau, dan Su Bi Hwa mati-matian mi lawan Kui Hong, dia pun berusaha untuk lebih dulu merobohkan Hei Hei bersama Hei Tok Siansu. Kalau Hei Hei sudah roboh, dengan batuan Hei Tok Siansupan dua orang Tosu pekelia kau, kiranya dia dan kawan-kawannya Ticap perlu takut lagi. Akan tetapi, ternyata amat sukar untuk merobohkan Hei Hei dan sebaliknya, Su Bi Hwa malah roboh lebih dahulu. Dan kini Kui Hong menyerangnya, maka tidak ada jalan lain baginya keceli melawan mati-matian dengan nekat. Kini terjadilah perkelahian satu lawan satu yang amat hebat. Sungguh merupakan pertandingan tingkat tinggi yang pasti akan ditonton oleh semua tokoh Kang Ngong sekiranya mereka mengetahuinya. Sayang pertandingan yang demikian hebatnya tidak ada yang menyaksikan, terjadi di tempat yang sungi, Hanya disaksikan pohon-pohon dan batu-batu, dan sinar matahari. Pertandingan antara siang koan Bilian dan Lian Hwe Acu terjadi amat serunya karena tingkat kepandayan mereka seimbang. Biarpun Bilian sudah mengeluarkan ilmunya yang paling hebat, yaitu Kim Kekiam Sud, ilmu pedang ayam emas, yang indah dan cepat, namun lawannya adalah seorang tokoh pekelian kau yang banyak pengalamannya. Sebagai saudara seperguruan pekelian CMKWI, tiga setan pekelian, Lian Hwe Acu memiliki kepandayan tinggi dan dia memiliki ilmu pedang yang berbahaya karena dia memiliki ilmu andalan seperti halnya Mendiang Kim Hwe Acu, Suhengnya yang merupakan seorang di antara pekelian CMKWI. Ilmu itu adalah penggunaan tenaga sakti yang membuat lengannya dapat mulur sampai hampir dua kali lengan biasa. Inilah yang sangat berbahaya dan ketika dia menggunakan ilmu itu, untuk pertama kali, Bilian terkejut dan hampir saja pundaknya terkena bacokan pedang lawan. Tentu saja ia tidak mengira sama sekali bahwa pedang yang tadinya menyerangnya dan sudah dapat ialahkan itu, tiba-tiba meluncur terus membacok leharnya. Ia tidak pernah menduga bahwa tangan yang memegang pedang itu dapat menjadi panjang seperti itu. Akan tetapi setelah ia mengetahui, ia kemudian dia dapat mengatasi keandahan ilmu itu dengan kecepatan gerakannya, bahkan beberapa kali, ketika lengan itu mulur, Bilian menyerang ke arah lengan untuk membuntunginya. Dengan demikian, dari keadaan menguntungkan bagi Lian Hwe Acu, lengan panjangnya itu sebaliknya malah merugikan. Setelah ilmu yang diandalkan itu kini bahkan membahayakan dirinya. Sehingga dia tidak berani lagi mempergunakannya, mulailah Lian Hwe Acu terdesak oleh permainan pedang siang kean Bilian yang amat dasyat. Beberapa kali Lian Hwe Acu yang pandai menggunakan sihir seperti para tosupet Lian Kau pada umumnya, mencoba untuk menggunakan kekuatan sihirnya memengaruhi Bilian. Namun setiap kali dia mengerahkan sihir untuk merobohkan lawan, sihirnya itu tidak hanya gagal tidak mampu menguasai Bilian, bahkan kekuatan sihirnya membalik dan menyerang dirinya sendiri. Setelah mencoba 4-5 kali yang akibatnya bahkan hampir mencelakai dirinya, akhirnya dia tidak berani lagi mencobanya, mengira bahwa lawannya itu seorang yang kebal terhadap serangan sihir. Tentu saja tidak demikian halnya. Biarpun ia lihai sekali, namun Bilian tidak kebal terhadap sihir, juga tidak pandai menggunakan ilmu sihir. Akan tetapi, semua serangan sihir Lian Hwe Acu ditolak oleh Teg Han Siong yang sengaja melawan Gin Hwe Acu, Tosup Teg Lian Kau yang matanya jeling namun lihai bukan main, selalu mengawasi dan mendekati istrinya untuk melindunginya dari penyerangan sihir lawan. Han Siong maklum bahwa orang-orang Teg Lian Kau pandai sihir, maka biarpun dia tidak mengkhawatirkan istrinya kalau bertanding silat, namun dia tahu bahwa kalau lawan istrinya menggunakan sihir, istrinya akan terancam bahaya. Gin Hwe Acu sendiri begitu tadi diserang Han Siong, dia mencoba kekuatan sihirnya kepada pendatang baru yang masih muda itu. Dan mengira bahwa dengan kekuatan sihirnya, dia akan dapat membuat pemuda itu tidak berdaya tanpa susah payah. Orang muda, pandang mataku mentaknya dan dengan pedang di tangan kanan, dia mengangkat kedua tangannya menatap sepasang mece Han Siong. Pemuda ini mengangkat muka memandang dan dia melihat betapa sepasang mece lawannya itu memang tajam berpengaruh, akan tetapi juling. Sehingga nampak lucu. Biarpun Han Siong seorang pemuda pendiam, tenang dan halus, jarang berkelakar, namun melihat sepasang mece lawannya itu, dia pun merasa geli juga. Sambil mengerahkan tenaga batinnya untuk menolak pengaruh sihir Gin Hwe Acu, dia pun berkata, bukan main-main, melainkan sejujurnya. Sudah kupandang, matamu juling Gin Hwe Acu terkejut, terheran dan marah bukan main. Pemuda itu tidak terpengaruh oleh perintahnya, tidak menjatuhkan diri berlutut, sebaliknya malah mengatakan matanya juling. Tidak mungkin ini, pikirnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya, menggerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah, kemudian seperti ditimpakan ke arah Han Siong dan suaranya terdengar semakin galak. Kukatakan berlututlah. Hai i'it, fuah air ludah munkerat dari mulutnya yang dimoncongkan. Akan tetapi Han Siong tetap berdiri tegak, sama sekali tidak berlutut, hanya senyum-senyum dan bersikap tenang. Sudah selesaikah engkau bermain sulat? Dukun lepus dia bertanya. Wajah Gin Hwe Acu berubah pucat, lalu merah karena malu. Tahulah dia sekarang bahwa dengan sihirnya, dia tidak mampu mempengarungi lawan muda itu. Maka dia pun memutar pedangnya dan sambil mengeluarkan betakan nyaring, dia pun menerjang maju. Han Siong mempergunakan kuan Im Kiam dan setelah menyerang dengan pedangnya, Tosub Tek Lian Kau itu dengan kaget mendapat kenyataan bahwa dalam hal ilmu pedang, ternyata pemuda itu lebih lihai lagi. Dia telah menyerang bertubi-tubi, dengan marah dan setiap serangannya merupakan serangan maut, namun tak sebuah pun di antara hujan serangannya mengenai sasaran, bahkan beberapa kali pedangnya yang ditangkis lawan membalik dan hampir menyembelih lehernya sendiri. Namun karena dia tidak melihat jalan keluar, dan kawan-kawannya juga masih sibuk bertanding sehingga dia tidak dapat mengharapkan bantuan, Gin Hwe Acu tidak mempunyai pilihan lain kecuali melawan mati-matian. Masih untung baginya bahwa perhatian lawannya agaknya terpecah untuk melindungi gadis cantik yang bertanding melawari sutenya, yaitu Lian Hwe Acu, maka sampai setian lamanya dia masih dapat bertahan. Pertandingan yang paling sengit dan mati-matian adalah antara Chia Kui Hang dan Sim Kiliong. Akan tetapi yang paling dasyat adalah pertandingan antara He He melawan He Tok Sian Su. Sebetulnya, kakek ini meninggalkan barat dan kembali ke timur bersama Bantok Sian Su untuk mencari ketenangan dan menghabiskan sisa hidup mereka di kampung halaman. Akan tetapi ternyata bukan ketenangan yang mereka peroleh. Begitu berkunjung ke kuil Siao Lim Si untuk menemui penolong dan guru mereka, yaitu Cheng Ho Hwe Sio di pegunungan Heng Chuan San, mereka sudah dibuat marah karena penderitaan penolong mereka itu, bahkan Cheng Ho Hwe Sio meninggal dunia dalam penderitaan di rangkulan mereka. Karena menganggap bahwa yang menjadi biang kela di penderitaan Cheng Ho Hwe Sio adalah Song Kuan Chi Heng dan istrinya, maka mereka berdua berusaha untuk membalaskan kematian Cheng Ho Hwe Sio. Akan tetapi, bukan suami istri itu yang dapat mereka bunuh, sebaliknya Bantok Sian Su tewas di tangan Xiang Kuan Chi Heng, pendekar yang tangan kirinya buntung itu. Hek Tok Sian Su tinggal seorang diri dengan hati penuh dendam, kepada keluarga Xiang Kuan Chi Heng, juga kepada Teng Hei karena pemuda itu dianggap sebagai pembunuh tiga orang pendekar lama dari Tibet yang menjadi saudara seperguruannya. Kini, Hek Tok Sian Su sudah berhadapan dengan Teng Hei, satu lawan satu, maka kakek ini mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya untuk membunuh pemuda yang dia tahu amat lihei itu.